Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara Dan juga tips Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sesuatu hal yang sangat sederhana Namun kalau tidak diperhatikan itu membuat malah petaka ya Bercanda ya Langsung saja untuk kali ini saya akan berbagi tentang Cara mengengkol ataupun men-starter Vespa yang benar Apabila hal ini tidak diperhatikan ini seringkali Engkolnya itu loncat ya loncat dan mengenai kaki Nah oleh karena itu saya berikan solusi atau tips supaya tidak mengenai kaki Nah ini apalagi kalau posisinya kayak gini ya Nah sambil kita naiki itu seringkali seringkali itu kaki terpleset dan engkolnya atau kickstaternya itu mengenai kaki Oleh karena itu kakinya terbentur dan sakit pula ya Kemungkinan semua sekuteris itu sering sekali terkena Oleh karena itu saya kasihkan tipsnya Nah untuk posisi kayak gini juga enggak boleh ya Karena masih sama juga masih bisa terpleset Terpleset dan Ada Kemungkinan juga bisa mengenai kaki Nah karena ini menghadap ke depan Lantas untuk cara yang baik Dan benar itu bagaimana caranya pun cukup mudah Ya Itu langkah yang pertama Posisikan kita itu menghadap ke belakang ya Ya Posisikan kita itu menghadap ke belakang kayak gini Pasang ke kuda-kuda yang benar Nah pastikan kuat ya untuk kuda-kudanya Kemudian setelah itu tinggal kita Genjot pada bagian Kaki kanan Nah kayak gini Oke Nah kayak gini ya Nah untuk tangannya Nah kayak gini Saran cukup mudah bukan Ini lebih Menjauhkan kita dari Terbenturnya kickstarter Nah posisi tangan seperti biasa Tangan kiri kita Memegang koklin Tangan kanan kita Memegang stang ataupun gas Nah Terima kasih mungkin cukup itu saja Semoga dapat dipahami Terima kasih Salah mesin kanan No berkiki pakai tangan kiri Terima kasih Terima kasih